Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bertemu lagi di channel saya kalhaikal Nah pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar prakarya budidaya ikan hiyat Oh iya sebelumnya yang belum subscribe silakan klik dulu dan loncengnya ya Nah simak terus ya video ini sampai selesai Nah di sini ada peta materinya pertama ada komoditas budidaya ikan hiyat Hai apa itu Nah di negara kita Indonesia ini memiliki banyak jenis ikan hiyat air tawar Hai katatan kementerian kelautan dan perikanan saat ini terdapat lebih kurang dari 1100 spesies ikan hiyat air tawar yang diperdagangkan secara global Hai banyak jenis ikan hiyat air tawar dapat dibudidayakan dengan teknologi dan fasilitas yang sederhana sehingga dapat diusahakan dalam segala rumah tangga mikro kecil sampai besar sekalipun Nah jadi di negara kita ini banyak nih ikan hiyat yang sudah menjadi Hai pemasok yang besar karena sudah diperdagangkan secara global Nah di sini ada beberapa jenis ikan hiyat ikan hiyat yang bernilai ekonomi tinggi apa ya pertama nah ikan cupang nah pasti kalian sudah tidak asing nih ikan cupang tahu bahkan kalian sudah memelihara ikan cupang Oke kita simak ya habitat asli ikan cupang ini adalah rawa-rawa di tropis ikan cupang sanggup hidup lebih dalam dalam volume air yang sedikit dan oksigen yang minim cupang dapat disimpan dalam toples terbuka yang tidak berarea berareasi nah ini dia contoh cupangnya nah disini ada beberapa jenis nih ikan cupang yang berdasarkan bentuk siripnya nah kalian punya yang mana nih yang ini atau yang ini nah ini ada jenisnya nih namanya pertama half moon half moon adalah cupang jenis ini memiliki sirip dan ekor yang lebar dan simetris menyerupai bentuk bulan setengah nah bagaimana ya bentuknya nah ini wah kalian udah punya kan ini atau sedang mencari nih ikan cupang yang mempunyai sirip half moon Oke yang kedua ada klontail atau serit apa itu cupang jenis ini mempunyai sirip dan ekor yang menyerupai sisir sehingga dinamakan serit wah ini dia cupangnya Oke udah tau kan ini jenis cupang klontail atau serit lanjut lagi ada pelakat health moon nah bentuk badannya hampir mirip dengan cupang laga tapi jenis pelakat health moon mempunyai ekor dan sirip yang lebih indah wah ini dia ini pelakat health moon nah kedua ada ikan arwana udah tau kan ikan arwana nah arwana merupakan salah satu jenis ikan endemik di Indonesia banyak ditemukan di perairan air tawar Hai arwana merupakan salah satu ikan hias air tawar yang bernilai ekonomi tinggi nah ini dia kalian sudah punya nih ikan arwana kalian di rumah nah ini ikannya ganas ya tapi sangat indah dan bernilai ekonomi tinggi Hai lanjut lagi ada ikan koi Hai ikan koi merupakan ikan hias air tawar untuk dipelihara di kolam bukan akwarium nah jadi ikan koi ini dipeliharanya di kolam yang membutuhkan tempat yang lebih lebar nah ini dia ikan koi atau kalian udah ada juga nih di halaman atau taman di rumah kalian ada kolam yang isinya ikan koi dan ikan paus ya he Hai lanjut lagi ada ikan mas koi beda ya ini ikan mas koi tadi ikan koi apa itu ikan mas koi mas koi masih dari satu jenis atau satu keluarga dengan ikan mas mas koi pertama kali digunakan sebagai ikan hias di China tapi yang di yang mempopulerkan ikan koi di seluruh dunia adalah bangsa Jepang nah ini dia Hai lanjut lagi ada ikan gupi wah apa itu gupi berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan ikan gupi sangat mudah beradaptasi sehingga cepat meluas penyebarannya serta mudah dibudidayakan nah ini dia contoh ikan gupi kalian sudah suka nih memelihara ikan gupi ini lucu juga nih bentuknya Hai lanjut ada ikan lohan ikan lohan banyak orang menyukai jenis ikan ini karena warna ada sisik dan benjolan di kepalanya Tuhan mempunyai sifat agresif dan jika dilepas kebahiran umum dapat menjadi predator jenis ikan lainnya Nah jadi saya sering jumpa ini ikan lohan dengan ciri khas yang ada benjol kepalanya atau nonong nah luhan ini adalah ikan nonong atau benjol di kepalanya keren ya ini ikan lohan Hai ada lagi ikan konfis atau ikan badut Hai apa itu ikan badut merupakan salah satu jenis ikan hias yang banyak ikan ini hidup pada daerah perairan tropis dangkal ikan badut tergolong ikan omnipora memakan larva parasit anemon dan alga dipenal agresif dalam menjaga teritorinya nah ini dia ikan badut atau kalau kalian pernah lihat tuh film Nemo nah itu bahkan ikan badut Hai Oke terakhir ada ikan diskas diskas berasal dari perairan Amazon disebut diskas karena bentuknya seperti piringan dengan warna-warni yang atraktif sifat ikan ini sangat tenang dan geraknya lambat sehingga disebut raja akuarium Wah keren nih ikan diskas Oke sudah paham sampai sini tentang komoditas budidaya ikan hias lanjut lagi kedua ada sarana dan peralatan budidaya ikan hias nah pertama bahan ada benih bahan itu benih benih adalah anakan ikan dari mulai monetas sampai ukuran tertentu ikan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha budidaya berikutnya nah ini dia contoh benih di pertama sarana dan peralatan kita sediakan bahan ada benih kedua ada bak air pengelolaan kualitas air merupakan cara pengendalian kondisi lingkungan air di dalam kolam budidaya sehingga dapat memenuhi persyaratan hidup ikan ketiga ada pakan pakan merupakan sumber energi dan nutrisi untuk pertumbuhan ikan pakan tuh makan ikan ya pakan alami yang digunakan adalah pakan ikan hias dan benih yaitu plankton yaitu seorang organisme yang hidup melayang-layang plankton yang bersifat nabati disebut fitopplanton dan plankton yang bersifat hewani disebut zupplanton nah ini dia contohnya nah ini zupplanton ini bersifat hewani dan ini fitopplanton bersifat nabati oke lanjut lagi ada obat-obatan pada sehingga proses pemeliharaan sangat memungkinkan munculnya penyakit ikan jenis obat-obatan yang sering digunakan yaitu methylene blue kalium malasit gran parasit golongan nah ini dia jenis obat-obatannya eh ini dia jenis obat-obatannya lanjut lagi ada alat nah ini ada penggaris serokan atau jaring alat sortir timbangan ini ada kayak jaring kayak wadah itu tampan nah ini ada instalasi aerasi dan ini ada produksi budidaya ikan hias akuarium ini akuarium dan ini aerator selang dan batu aerasi dan ini seser seser itu kayak jaring oke selanjutnya ada wadah budidaya ikan hias nah ini kolam pertama ada kolam kedua bak dan ketiga ada akuarium oke sudah paham sampai sini tentang sarana dan peralatan budidaya ikan hias lanjut lagi ada proses budidaya ikan hias nah pertama dari proses budidaya ikan hias itu ada pemberian pakan pemberian pakan pakan untuk benih yang berukuran kecil yaitu tupifek yang dicincang kutu air ataupun centik nyamuk dengan frekuensi pemberian pakan tiga kali setiap hari pakan alami dijadikan pilihan karena pakan alami memiliki keunggulan pertama memiliki kandungan protein tinggi kedua pakan alami diberikan pada ikan dalam kondisi hidup ketiga pakan alami sesuai dengan bukaan mulut ikan sehingga ikan tidak kesulitan saat pemakannya oke sudah paham sampai sini tentang pemberian pakan lanjut ada pemeliharaan apa itu pemeliharaan nah alat produksi budidaya ikan hias ini ada akuarium aerator selang dan batu aerasi dan seser proses pemeliharaan ikan hias air tawar dalam wadah budidaya akuarium dengan cara penyipunan atau penyatutan minimalnya dua kali setiap hari pemberian pakan ikan dan pengecekan kualitas air lanjut lagi pengendalian hama penyakit penyakit yang biasanya muncul pada proses pemeliharaan ikan hias sebagai berikut penyakit bintik putih nah ini dia penyakit bintik putih ini dia contohnya ikan terkena penyakit dan ikstopitirius apa itu jalan klinis yang ditunjukkan adalah bintik putih baik pada kulit sirip mata dan insang yang sering terjadi pada ikan ukuran kecil atau benih nah sampai sini tentang pengendalian nama penyakit lanjut lagi ada penyakit trichodiniasis penyakit ini disebabkan oleh trichodina parasit ini banyak terjadi pada ikan ukuran benih terutama apabila berada dalam keadaan stres yang disebabkan antara lain kepadatan tinggi penanganan yang kurang sempurna pemberian pakan yang kurang tepat terutama pada keadaan temperatur rendah lanjut lagi ada penyakit tetrahmena penyakit tersebut disebabkan oleh tetrahmena piriformis yang menginfeksi kulit dan sirip organisme penyebab penyakit tersebut kalau dilihat dengan Microsoft berbentuk seperti buah pir ini dia dan ini ada penyakit cacing cacing tersebut biasanya terdapat pada insang maupun kulit ini dia kita ketika memelihara ikan hias itu juga harus memperhatikan keadaan lingkungannya air pakan dan udaranya ya biar gak terkena hama penyakit terus lanjut lagi ada pemanenan nah benih ikan hias akan terbentuk warna pada saat usia sekitar 2 bulan setelah memiliki warna ikan hias sudah dapat dipasarkan panen ikan dilakukan secara total ataupun parsial parsial itu sebagian panen total adalah panen yang dilakukan dengan cara menjual keseluruhan hasil budidaya tanpa sortasi sedangkan panen parsial berdasarkan ukuran, umur, dan kelamin sortirasi itu adalah kegiatan panen diakhiri dengan pengepakan yang dilakukan secara terbuka ataupun tertutup ikan yang akan dipasarkan dimasukkan ke wadah terbuka misalnya pada drum plastik sedangkan wadah tertutup adalah pengemasan yang dilakukan dengan memasukkan ikan ke dalam kantong yang berisi air diikuti pemberian gas, oksigen, dan diikat ujungnya menggunakan karet gelang nah ini ketika kalian membeli ikan hias kan itu biasanya diberi gas terus di tali ujungnya untuk buat sortirasi oke sudah paham sampai sini tentang budidaya ikan hias terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat dan semangat belajar ya dan jangan lupa berkarya juga oke sampai bertemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati